Hey guys, kali ini aku dan Jordan mau makan di salah satu warung sate yang sangat legendaris. Buka dari tahun 1985 sampai sekarang, wow! Warung sate ini terkenal dengan cita rasa sate dan juga tongseng milik Pak Budi ini begitu melekat di lidah banyak orang. Yuk langsung aja kita kepoin guys! Ini dia, sate goreng Iga yang aduhai endolnya keterlaluan. Pertama, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan margarin sedikit. Lalu leningkan daging iganya yang super montok. Kucurkan bumbu yang udah diracik. Aigoh, gak kebayang si Pak Si ini meresakan banget di mulut. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk lagi. Lalu bumbu penyedap. Kecap manis secukupnya. Aduk sampai merata. Hmm, pasti kalian yang berumah jadi lapor kan? Ayo ngaku. Jangan lupa kita masukkan tomat, cabai rawit, dan daun bawang. Oh my guys! Aromanya definisi ancaman. Setelah udah merata kayak gini, langsung aja yuk kita plating. Masih ada yang gak kalah menggoda nih guys. Ini dia tengkeleng kambing. Kita tumis dulu nih bawang merah dan bawang putih. Tambahkan margarin. Oseng-oseng sampai harum. Kemudian tomat merah. Cucutkan kuah yang udah diracik dan tunggu sampai mendidih. Biasanya kalau tengkeleng khas Jawa, ditambahkan gula merah secukupnya. Lalu masukkan daging kambing. Aduk-aduk sampai merata guys. Kemudian bumbu penyedap. Aduk-aduk lagi ya guys dan tunggu sampai mendidih. Hmm, aromanya menusuk di hidung banget. Terakhir kita masukkan tomat, cabai rawit, dan daun bawang. Oh my guys, aromanya udah mengantul jiwa dan raga nih. Langsung aja yuk guys, kita plating. Hei, man! Anjong aseo! Kumah hadamat! Aduk, udah gisah-gisah Sunda loh dia sekarang. Kita lagi di mana nih? Nah, jadi sekarang kita lagi ada di warung sate dan tongseng Pak Haji Budi, asli selok, cabang, pondok bambu. Bukan lu kali maskernya ya? Oh iya, bukain dulu dong. Guys, nah yang pertama kita akan nyobain ini guys. Aduk, gusti! Udah, kenceng banget ya? Ini sih ngebul banget tuh, liat guys. Nih, aku ambilin buat Jordan ya. Asik. Ini sih ya guys. Nah, tuh. Cakep. Aku ambilin ya, yang banyak Jordan. Wih, mau doang yang banyak. Gimana Jordan? Kita suruh kuahnya dulu kali ya. Boleh dong. Aku penasaran banget sama kuahnya sih guys. Iya, belum dikasih apa-apa nih guys. Selalu endul nih guys. Suruh put guys. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Aduh, gusti! Jordan! Hohoi! Ayuh, iya. Lop! Ini sih juara apa yang kamu rasakan di kuahnya Jordan? Pas nyampe mulut kayak pecah gitu, gurih, manis, asin. Aduh, enak banget sih. Lihat sambalnya, aduh, guys. Edun pisang. Ini sambalnya bener-bener sambal langsung di blender gitu guys. Aku biasanya kalau acar taruhnya di nasi langsung. Aku juga ternasi. Aku ada bawang-bawang merahnya, aku suka banget. Langsung tuang nasi ya. Langsung lendingkan ke nasi Jordan. Wuh! Ini ya. Jujur. Ini membuat aku tuh langsung terhentak batin aku guys. Sekarang kenapa ini tuh enak banget. Enak banget ya. Hmm. Ya. Sama acarnya. Wuh! Yuk! Sampai jumpa ya! Bismillahirrahmanirrahim! Asli, ini sih empuk banget. Makanya gak perlu effort yang berlebih loh guys. Wuh! Wuh! Sekali garot, daging kaminya langsung melepaskan diri guys. Bener, taknya. Gokil! Agak ada bawa perangunnya sama sekali ya? Gak ada bawa perangunnya sama sekali. Aduh, enak banget. Ini makannya begini Jordan. Gimana gimana? Kuah-kuah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, kalian di depan TV jangan ikutan melenggung aja ya. Ayo ambil makanannya, kita makan bareng. Guys, begitu guanya disambelin dan kita makan pakai acar bawangnya, bawang itu memberikan sensasi rasa yang luar biasa banget. Jadi kalau ada pun yang bawa perangun, bawang itu bisa mengalihkan rasa perangun itu terhadap... Ilang ya maksudnya ya? Ya, bener.